Intro Hai hai, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Sehat ya? Hari ini aku mau review sofa yang aku beli di Tokopedia Seperti apa penampakannya? Ikutin terus ya Hari ini aku kedatangan sofa yang aku beli di Toko Modesti Sofa Workshop Pengiriman barang kurang lebih 7 hari Sofa ini diantarin pakai jasa kurir toko mereka sendiri loh So, aman deh barangnya Jenis kain sofa ini aku pilih jenis suede Kelebihan kain ini bahannya halus, lembut, dan adem Kekurangannya, kain bahan suede ini agak susah dibersihkan Jadi harus sering divakum Tapi aku pribadi pakai pada saat anakku jatuhkan jajanannya ke sofa Akulah pakai tisu basah udah bersih sih Mungkin tingkat kekotorannya juga ya, sekotor apa kali Seperti itu Dudukan sofa ini lumayan empuk Walaupun kalau mau lebih empuk lagi Ada penambahan biaya 300 ribu Tapi aku nggak pakai penambahannya Karena aku lihat di foto dan review-reviewnya Sudah cukup empuk aku lihat Terus busa ini tipenya super royal dan rebondit Kayurangka ini tipe jati Belanda Untuk laci meja sendiri Aku request 2 laci Meskipun bisa request 1 laci aja Dan lacinya lumayan kuat Dan cukup gede untuk simpan remote tv Dan barang-barang kecil Bantal sofanya sendiri dikasih 5 bantal Untuk isi bantalannya full dark brown silikon Dan jahitan bantalnya Jahitan slatingnya ini rapi guys Sofa retro kancing L ini bisa diputus Sehingga bisa disetting senyamannya teman-teman loh Terima kasih udah ikutin review sofa aku Ini harganya aku beli 3.899.000 Gratis ongkir di Tokopedia Pengiriman dari Jakarta ke Bogor Linknya aku taruh di deskripsi Jangan lupa teman-teman channel ini Di like, subscribe Dan bagikan ke teman-teman jika bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax